Terima kasih An bin Kush bin Ham bin Nuh Seorang raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum masehi Negara bekas pemerintahannya kini disebut Iraq Sebuah peradaban Mesopotamia kuno yang banyak disebut dalam kitab suci Ayah Namrud adalah Kush, yaitu cucu Nabi Nuh alaih salam Sedangkan ibunya adalah Semiramis Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya Konon sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis ayahnya meninggal dunia Oleh karena itu saat Namrud lahir ia tidak mempunyai ayah Ibunya adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana Setelah ia lahir konon dia tidak pernah disentuh oleh manusia dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan Raja Namrud telah dianugrahi dengan daya intelektual yang tinggi Dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni desain, matematika, dan ilmu falak Dia telah menemukan sistem seksagesimal yang membagikan lingkaran ke 360 derajat Satu jam ke 60 menit dan satu menit ke 60 detik Selain itu dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam Setiap jam ke 60 menit dan satu menit ke 60 detik Menurut dia hari dimulai pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam Seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya Di samping itu Namrud mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana, dan bendungan Antara lain kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi dan lembat Tigris dan Euprits Dialah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia Sayangnya sebagai seorang ateis dia telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya Antara lain menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib seperti horoskop dan meramal nasib palmistri Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan Karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri Selain itu, ia membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya sendiri Menara Babel yang berarti pintu gerbang yang sempurna merupakan kuil di mana pendeta-pendeta memuji Namrud Tujuannya dibangun adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan Menurut buku sejarah para rasul dan raja Pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam terkenal Al-Tabari menara tersebut telah dihancurkan oleh Allah SWT Awalnya para pendahulunya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Suryani Tetapi ia memecahnya ke-72 bahasa yang berbeda Akibatnya mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut Ia juga sangat meminati ilmu sihir dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya Konon dia mempelajari ilmu tersebut dari dua malaikat Harut dan Marut yang pernah disebut dalam Al-Quran Selain itu Namrud telah memulai suatu era yang baru di mana manusia memadang rendah pada Tuhan Rakyatnya tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah Oleh karena itu orang-orang di bawah pemerintahnya bisa mengikuti nafsu manusia seperti berpesta, sek bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain Karena itulah Namrud diberi gelar bakus atau dewa anggur karena ia mabuk dengan keduniaannya Ia juga mengklaim dirinya Tuhan karena sebagai seorang manusia Dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri Kisah Raja Namrud Menikahi Ibu Kandungnya Namrud merupakan seorang yang cerdas menguasai ilmu matematika dan ahli bangunan Salah satu karyanya yang terkenal sampai hari ini adalah Menara Bebel Membangun kota Bebel, Erek, Akkad, Ashur, dan Diniwi Peninggalannya bisa ditemukan di Mosul atau Baghdad saat ini Dan gunung Namrud yang tak jauh dari kota Adiaman Disebutkan dalam sejarah bahwa Semiramis menikahi kus cucu Nabi Nuh Saat itu usia gadis ini masih remaja dan wajahnya sangat cantik dan pintar Tak lama setelah menikah Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah Tetapi menurut pengakuan Semiramis Dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria Sehingga menganggap anaknya Namrud sebagai anak yang suci yang lahir dari seorang perawat Setelah Namrud menginjak usia dewasa Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya Hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri Kisah ini kemudian menjadi menarik Namrud yang dianggap sebagai Tuhan disalibkan dengan domba yang ditempatkan dalam sebuah gua Tiga hari kemudian batu yang menutupi terguling dan pintu masuk gua tampak terbuka Dikatakan bahwa jasad Namrud telah menghilang Peradaban mulai mengagumkan namanya menjadi Osiris, Isis, dan Horus Sebagai bentuk dewa yang disembah dan dipuja pengikutnya Orang-orang Babylonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan Setelah tiga hari kepergian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib surya Ibu sekaligus istrinya menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya Untuk mengingatkannya sebuah pohon evergreen atau ditafsirkan sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud Untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud akan hadir di pohon ini dan meninggalkan bingkisan yang digantung di ranti-rantingnya Penganut agama pangan kuno pohon itu disebut Miss Leto Pohon cemara adalah lambang kesuburan penting untuk upacara Peradaban kuno percaya bahwa dengan mendekorasi rumah dengan kuil dan tanaman hijau seperti Holly, Evie, dan Miss Leto Dapat membantu membawa cahaya matahari yang berkurang di akhir tahun Miss Leto adalah tanaman yang paling sakral oleh pengikut druid Tanaman ini sangat dihormati karena tumbuh di pohon oak Kebiasaan berciuman di bawah Miss Leto berasal dari gagasan kuno yang bahwa Miss Leto adalah alat kelamin dari kayu oak Jadi, diyakini bahwa pelukan di bawah buah yang berkilauan pasti menjamin pembuahan pasangannya Selama berabad-abad, tradisi ini digunakan untuk merayakan pertengahan Saturnalia Agama Babylonia yang diajarkan Namrud dan Semiramis terdiri dari tiga elemen yaitu api, ular, dan matahari Para pengikutnya fokus pada matahari karena merupakan bagian penting Sebagian besar mereka menyembah matahari Dengan harapan mendapatkan cahaya yang berujung pada kesejahteraan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!